Sang, sang, anggun, indah, dan si membayangkan saya di tengah, sang. Lah Ustadz ngomong mulu buktinya gak ikut gubernur, tenang. Pak Prabowo kemarin marah sama saya. Ini amanah umat, enggak jenderal, saya pamit, saya mundur. Loh umat ini udah percaya sama Ustadz. Nah jenderal, insya Allah saya pamit, nanti saja ada waktu ini. Oh ya sudah. Saya mau lapor sama guru-guru saya, mau izin sama guru-guru saya. Dulu saya disidang juga. Sama Habib Rizik dan kawan-kawan. Dulu tahun berapa tuh ya, saya diminta datang. Ayuh Ustadz Yusuf, ke RIPK sih saya datang. Kata Habib Rizik, kamu bantu menjelaskan nih ada orang bikin buku begini, 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 begini. Ya bib, insya Allah saya datang begitu. Saya datang ke Eke udah pada ngumpul. Nah orang yang bikin bukunya gak datang waktu itu. Apa kata Habib Rizik? Dia peluk saya. Inti berarti yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kali ini kita bicara tentang pencalonan. Nah, kalau kemarin-kemarin kita udah bahas dan rame ngebahas tentang pencalonan Bang Ucup ini di Jakarta Timur ya. Di Dapil 1 Jakarta. Nah, dan ya dibilang ada siang milih tapi cuma ya sedikit gitu. Dan ya pasti gak lolos ya, udah jelas. Gak cukup suaranya. Nah, tapi kali ini kita ngebahas tentang pencalonan Bang Ucup ini. Bukan presiden ya, karena itu presiden itu cuma hayalan gitu pencalonannya gitu. Dan yang dia bilang pasti dijabah ya, gak dijabah karena bersahil gitu. Saya katakan bersahil karena ya apa ya, ya faktanya gak dicalonkan gitu. Nah, teman-teman, kali ini kita bicara tentang pencalonan. Yusuf Mansur kan pernah ngaku-ngaku dia mau calonin gubernur ya. Nah, ini kita bicara tentang pencalonan gubernur. Tapi ini berkaitan dengan soal buku ya. Nah, kita lihat dulu deh videonya teman-teman. Yuk, check it out. Bayangin bos, kita berdiri ini, satu bumi ini berdiri, berdiri gitu. Berdiri. Lagi menanti, emang siapa yang datang kan gitu ya. Kalau kira-kira nih, ada tentara-tentara lari, berak, 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 lari. Kemudian bikin barisan, sak, bikin barisan. Terus kita orang kampung nih. Emang ada apa sih, ada siapa sih? Kemarin saya di bandara begitu juga tuh. Tiba-tiba mobil saya disusul. Nih, nggak bener nih ngelewati mobil saya. Tiba-tiba mobil saya disusul. Seng, nih arus minggir. Jeng, lewat rangkaian mobil-mobil Pak Jokowi. Seng, seng, seng. Anggun, indah. Dan sih membayangkan saya di tengah. Seng. Lah Ustadz ngomong mulu, buktinya nggak ikut gubernur. Tenang. Pak Prabowo kemarin marah sama saya. Ini amanah umat. Nggak, Jendral. Saya pamit. Saya mundur. Loh, umat ini udah percaya sama Ustadz. Nggak, Jendral. Seolah-olah saya pamit. Nanti saja. Ada waktu ini. Oh, ya sudah. Jendral, saya izin pamit. Oh, kemana kita masih mau ketawa-ketawa ini. Nggak, saya pamit. Istri saya besok mau ke Jogja. Oh. Salam sama istri. Pamit tuh saya keluar. Saudara-saudara yang terhormati Allah. Bayangkan. Kemarin saya lewat nih. Menuju bandara. Tiba-tiba dari belakang nih. Ini bukan tentara nih. Orang ini. Pas pampres. Yang di mobil yang satu ini. Pas pampat. Pas pampres. Mobil lewat. Motor lewat. Vong. Abis itu. Vong. Vong. Kan berjarak tuh. Enggak. Rangkaiannya enggak begini. Tapi berjarak. Satu dulu melintas. Itu. Buat orang biasa. Mengagumkan. Buat kita-kita. Emang ada apa sih? Ada siapa sih? Itu ada apa sih? Siapa sih? Itu pertanyaan kita. Dalam posisi. Bukan orang. Tapi. Walmalaku. Itu semua orang di bandara. Semua orang di bandara. Pada bingung. Begitu. Barisan paling depan. Menepi kan? Seng nepi. Yang kedua. Seng nepi. Jip-jip. Presiden tuh. Mercy. Seng. 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 Mercy. Bang. Terus. Terakhir. Yusuf Mansur. Seng. Keluar. Enggak percaya loh. Orang di bandara pada. Oh. Si ustad yang dikawat. Enggak kok gak bohong. Bener itu. Serius. Orang. Nanya. Pak. Emang siapa sih Pak yang turun? Emang siapa sih Pak yang turun? Perhatikan. Perhatikan. Emang siapa sih Pak yang turun? Ini yang turun siapa? Oke itu teman-teman videonya. Nah. Kisah ini. Kisah ini. Ini kan ada hubungan dengan Pak Prabowo ya. Tapi kisah ini mengingatkan saya pada. Momen-momen. Di. Pencalonan itu ya. Itu memang. Yusuf Mansur ini. Dia itu kesana kemari. Mencari tokoh. Untuk. Ya apa ya. Bersilaturahmi. Agar dia itu. Ya. Mendampingi. Misalkan contohnya. Yusri Elisama Hendra. Itu didatangi sama. Si Bang Jupini gitu ya. Terus. Dia itu. Datang ke. Apa ya. Semacam. Ya organisasi. Sebenarnya waktu itu belum. Belum. Apa ya. Belum istimah ulama sih sebenarnya. Jadi waktu itu masih. Sekumpulan ulama-ulama besar. Disana berkumpul gitu ya. Untuk. Mencoba. Memfasilitasi tokoh-tokoh. Yang memang. Bisa mereka dukung gitu. Untuk menjadi calon gubernur. Nah. Di acara-acara tersebut itu. Yusuf Mansur itu nimbrung gitu. Di acara. Misalkan kayak. Kumpulan organisasi di 212 itu. Yusuf Mansur itu. Ikut nimbrung. Ikut memanfaatkan gitu. Momen-momen tersebut. Agar Yusuf Mansur itu diangkat. Nah. Sebenarnya banyak saksi. Orang-orang ini. Sebagian ini. Orang-orang Yusuf Mansur gitu. Disana. Yusuf Mansur ini. Ibaratnya. Pengen dicalonkan. Menjadi wakil gubernur sebenarnya. Bukan calon gubernur. Kalau menurut itu. Kan dia itu. Pengennya Prabowo memaksa gitu. Padahal. Enggak sih. Tapi ini berkaitan dengan. Omongan Yusuf Mansur yang dengan buku ya. Saya akan membahas disana ya. Waktu itu. Memang ada. Pertemuan. Pertemuan kayak gitu. Semacam seperti itu. Yang. Tidak memilih itu. Justru Habib Rizik. Untuk tidak mencalonkan Yusuf Mansur. Karena Yusuf Mansur itu. Ya. Ya bisnis-bisnis. Ibaratnya gini. Habib Rizik itu pernah merasa tertipu gitu. Pernah merasa tertipu dengan Yusuf Mansur ini. Contoh misalkan kayak Pak Trent yang bilangnya. Bisnis saria. Padahal. Ketika tata pelaksanaannya. Ternyata enggak saria. Habib Rizik ini merasa tertipu gitu. Itu. Menurut. Salah satu ustadz yang. Berbicara dengan saya. Habib Rizik ini yang menolak. Yusuf Mansur sebenarnya. Nah. Karena ini berkaitan dengan buku ya teman-teman. Teman-teman. Kita lihat dulu videonya deh. Yang kladifikasi Yusuf Mansur ini soal buku. Yuk kita lihat dulu videonya. Check it out. Nggak bener juga sekarang. Jadi saya nggak diem. Iya. Teman-teman saya bilang. Ini udah jadi buku. Ditulis sebagai buku. Anak-anak keturunan saya melihat. Membaca. Mendengar. Ayahnya. Nanti kakeknya disebut penipu. Bukan cuma disebut. Tapi ditulis. Ayo Bismillah. Dari mulai buku yang pertama. Mereka tulis. Sampai yang terakhir. Nanti kita akan bedah bukunya. Kalau ada sebuah kesalahan disana. Saya Yusuf Mansur. Tidak pernah nggak gentle. Saya akan gentle. Saya salah. Saya perbaiki. Tapi bila mana. Di dalamnya memang tetap ada kebohongan. Dan ada fitnah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayo. Pokoknya sudah niat. Udah niat akan laporin balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bener kok. Bagus. Wajib press conference. Iya. Press conference sama ngelaporin. Sian. Bunda nuris di Hongkong. Kasian. Kayak nabung tanah. Nabung tanah itu bener. Ada. Saya bilang. Jangan sampai tanah-tanah itu dikuasain oleh orang-orang yang nggak bener. Tanah-tanah dikuasain oleh pengusaha melulu. Yang nggak ada belanya sama agama. Nggak belanya sama umat. Saya mau lapor sama guru-guru saya. Mau izin sama guru-guru saya. Dulu saya disidang juga. Sama Habib Rizik dan kawan-kawan. Dulu tahun berapa tuh ya. Saya diminta datang. Ayu setiusuk. Perifikasi saya datang. Kata Habib Rizik. Kau bantu menjelasin nih. Ada orang bikin buku begini-begini. Ya babe. Insya Allah saya datang begitu. Saya datang kayak keyo daripada ngumpul. Nah orang yang bikin bukunya nggak datang waktu itu. Apa kata Habib Rizik? Dia peluk saya. Ente berarti yang bener. Karena ente berani datang. Itu yang bikin buku ente. Nggak berani datang. Nggak datang. Berarti mereka itu bohong. Ente yang bener. Habib Rizik tuh. Ntar saya silaturahim sama beliau. Kangen juga sama Habib Rizik. Ntar kalau saya. Pas umroh yang besok nih. Kalau jadi umroh nih. Saya mau silaturahim. Mau klok dia. Mau kemudian cem tangan. Minta doanya. Pokoknya hati-hati nih sekarang. Sekarang yang memprovokasi. Yang kemudian ada fitnah. Pokoknya kita laporin. Udah gitu aja. Aduh bukti aja udah. Oke teman-teman itu videonya. Nah teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwasannya. Orang yang diundang. Kata Yusman Suri ini. Orang yang diundang sama Habib Rizik ini. Untuk al buku ini ya. Jadi pada saat pertemuan itu pada saat pertemuan para ulama ini sebenarnya apa ya. Sebenarnya gak fokus ke bukunya sebenarnya. Emang ada hal yang ditanyakan tentang itu. Dan memang gak ada undangan secara spesifikasi kepada misalkan contoh ke Ustaz Tabrani. Untuk mengklarifikasi buku itu. Gak ada sebenarnya gitu. Atau ke yang lain-yang lain. Karena yang buat bukan cuma Ustaz Tabrani. Gak ada sebenarnya klarifikasi. Untuk pertemuan untuk klarifikasi itu. Cuma memang mempertanyakan. Menurut salah satu ulama yang memang saya tanyakan itu. Memang mempertanyakan. Yusman Suri mengelak. Memang gitu. Tapi gak bilang bahwasannya. Apa ya bilang Yusman Suri yang benar. Karena sebenarnya Habib Rizik ini udah kecewa gitu. Walaupun dia itu gak menjustifikasi. Apa namanya sih. Bang Ucup ini gitu ya. Yang menjustifikasi Ucup ini. Salah enggak. Cuma yang gak membenarkan juga sebenarnya secara spesifik. Tapi secara lugas itu. Ketika Habib Rizik ditanya. Itu dia merasa ya dibohongi dengan Yusman Suri. Dan dia sendiri yang menolak untuk Yusman Suri. Dicalonkan sebagai wakil gubernur gitu ya. Dia itu merasa Yusman Suri ini gak mewakili gitu. Karena ya orangnya main selama-main selain gitu. Gak jelas gitu. Apalagi punya kasus gitu ya. Ini informasinya seperti itu. Jadi kalau bicara tentang buku. Orang ini misalkan Ustazah berani dibilang gak berani klarifikasi. Sebenarnya gak ada bicara tentang itu ya teman-teman. Nah jadi intinya kesimpulannya adalah. Sebenarnya yang menolak Yusman Suri itu ya para ulama. Untuk dicalonkan sebagai wakil gubernur itu ya para ulama. Bukan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu ya sama sekali gak melirik Yusman Suri gitu. Karena Pak Prabowo itu udah punya calon sendiri. Ya itu kalau misalkan bilang gubernur ya. Kalau misalkan gubernur itu Pak Prabowo pada saat itu tuh udah ngontot. Pada Pak Sandiagauno gitu ya. Pada Kang Sandi sebelumnya seperti itulah. Atau misalkan bersama Mas Sandi gitu. Itu intinya Pak Prabowo itu udah ngontot Sandi sebagai gubernur DKI Jakarta. Pernyataan calonnya. Sebelum pada akhirnya ya Pak Nisulah Sewedan dan Sandi gitu. Tapi yang jelas pada saat pertemuan-pertemuan itu. Antara pemimpin partai dan para ulama-ulama itu. Itu tidak ada sama sekali nama Yusman Suri di sana gitu. Karena kege Pak Prabowo itu sadiagono gitu. Jadi ya bisa dipastikan itu menurut saya ya. Menurut saya ya Yusman Suri ini gak bicara benar gitu ya. Ya soal bohong gak bohong ya kembali lagi kepada orangnya ya. Tapi menurut saya sebagai orang yang menerima informasi tersebut. Menurut saya itu bilangnya gak benar gitu. Gak seperti itu Pak Prabowo. Karena fakta dan realitanya Pak Prabowo dan bahkan Mas Sandi sendiri gitu. Pak Sandi sendiri udah mengklari bekas ya. Bahasanya Pak Sandi itu udah dicalonkan sebagai gubernur. Sejak lama gitu. Karena udah merawat banyak tes gitu di Gerindra. Seperti itu teman-teman. Soal kartifikasi bukunya. Ya itu tadi. Habib Rizky itu pernah merasa dibohongi. Dan Habib Rizky itu tidak pernah membenarkan buku itu. Dan tidak pernah menyalankan buku itu. Dan tidak pernah menjustifikasi Yusman Suri. Tapi tidak membenarkan Yusman Suri juga gitu. Oleh karena itu Habib Rizky itu juga menolak pencalonan Yusman Suri ini gitu ya teman-teman. Jadi jelas ya ini soal kartifikasi buku. Tapi nanti saya akan bahas lagi hal lain tentang ini. Karena ini berkaitan dengan sejarah. Biar benar ya. Seolah-olah ini kan kayak Pak Prabowo itu. Kayak apa ya. Kayak seolah-olah kayak gak bisa menilai gitu. Orang itu seperti apa gitu. Ya gitu lah teman-teman. Sampai disini. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.